Gara-gara mantan striker MU ini, selebrasi buka baju dilarang di sepak bola. Kok bisa pemain jadi ikut campur dalam aturan yang buat FIFA? Selengkapnya akan gue bahas di Extra Time kali ini. Seperti yang kita semua tahu, selebrasi membuka baju dilarang oleh FIFA. Karena dalam poin ketiga pasal 12 loss of the game dari IFAB, disebutkan bahwa dalam merayakan gol, pemain dilarang membuka bajunya dan akan diberi kartu kuning oleh wasin. Meski tidak disebutkan secara rinci, tindakan membuka baju ini dianggap berlebihan, membuang-buang waktu, tidak sopan, dan tidak sportif. Apalagi jika pemain tersebut menyampaikan pesan-pesan sensitif di balik baju yang mereka pakai, yang tentunya bisa bahaya banget. Ada juga yang bilang kalau selebrasi buka baju bisa merugikan sponsor klub. Karena momen terjadinya gol adalah momen yang paling disorot oleh kamera. Tapi kalian tahu nggak, ada satu momen yang memicu FIFA untuk melarang selebrasi buka baju. Lagi-lagi kita bawa nama MU nih guys. Tapi kali ini bukan klubnya, melainkan mantan pemainnya Diego Forlan. Jadi pada tanggal 2 November 2002 silam, saat pertandingan Liga Inggris, MU melawan Southampton di Old Trafford, laga berjalan ketat 1-1. Nah, pelatih MU saat itu Sir Alex Ferguson memasukkan oleh Gunnar Soksher dan juga Diego Forlan untuk mencari gol kemenangan. Strategi itu ternyata berhasil. Karena pada menit ke-85, Diego Forlan berhasil mencetak gol dan membuat MU unggul dengan skor 2-1. Sontak, Diego Forlan sangat bangga dan merayakannya dengan cara yang heboh. Karena usut punya usut, saat itu Forlan dicap sebagai salah satu pembelian buruk MU karena hanya mencetak satu gol di paruh musim pertamanya bersama MU. Gol menit akhirnya tersebut tentunya menjadi momen penting setelah ia puasa gol. Alhasil, saking bahagianya, Forlan merayakan golnya dengan melepas dan memutar-mutar bajunya. Akan tetapi, selebrasinya inilah yang menjadi perhatian orang-orang saat itu. Pasalnya, Forlan malah kesulitan ketika memakai bajunya kembali. Dan Wasid pun memberinya waktu di pinggir lapangan untuk bisa memakai bajunya sembari pertandingan tetap berjalan. Namun, saat itu situasi menjadi genting karena MU juga kekurangan pemain di lapangan. Dan Forlan pun masih belum selesai juga memakai baju. Melihat tim lawan yang terus menyerang, Forlan seketika masuk ke lapangan untuk membantu pertahanan sambil berkelanjang dada. Kondisi Forlan itu lagi-lagi membuat Wasid menyuruhnya menepi untuk bisa mengenakan baju dengan sempurna. Kesannya ganggu pertandingan ya. Kok bisa lama banget? Apa susahnya sih pakai baju bola? Buat yang belum tahu, desain baju atau jersi MU saat itu memang terbuat dari dua lapisan. Yang mana juga diakui oleh Forlan dalam sebuah interview, pastinya sulit untuk mengenakannya apalagi dalam kondisi terbalik. Nah, itu dia tadi cerita kenapa Diego Forlan bisa bikin FIFA melarang selebrasi buka baju. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya hanya di Extra Time. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.